Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Yuhuuuh Hahaha Hai Woi Apa kabar kali hari ini? Semoga kali hari ini luar biasa Karena market lagi Biris Wow, wow Walaupun ada warna hijau tapi masih berasa biris ya Bitcoinnya belum kencang banget nih Masih 21 ribuan sih Baik ini juga naiknya lumayan lah ya Dari kemarin tuh sampai dengan 14% Hari ini di atas 6% ya Dan untuk sangkut saya jelas banget Belum kejemput apa-apa Apalagi di Shiba Inu, Fortu, Dogecoin, Ethereum, BNB, Cardano Tron Dan beberapa altcoin yang lain nih Gila banget ini udah gak gurih lagi Apalagi sebentar lagi bulan November Gelas banget, sudah 1 tahun sangkutnya Nah, untuk persyaratan giveaway Kalian bisa cek langsung di grup Telegram Arjano Crypto Karena disini masih banyak banget nih Hadiah yang bisa kalian dapatkan dari kami Selain itu juga Kalian bisa follow langsung Twitter resmi dari Arjano Crypto Biar gak ketinggalan nih Tentang informasi terbaru dan terupdate-nya Oke, seperti biasanya Saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate Tentang perkembangan cryptocurrency Nah, ini adalah kabar terbaru dari aplikasi Hotbit Oke, sejak mereka tanggal 10 Agustus melakukan penangguhan Yang mana para pengguna itu pada kesalah banget Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan perdagangan, penarikan, penjualan, dan lain sebagainya Itu intinya di-stop semuanya Karena menurut laporan mereka Mereka sedang dilakukan penyelidikan Atas ketahui kata-kata manajemen Hotbit Sejak pada bulan April Yang katanya sudah recent ya Selain itu juga Kalian bisa cek langsung di video saya Sekitar 2 atau 3 hari yang lalu Tentang pembahasan update terbaru dari Hotbit Itu karena disitu ada beberapa informasi penting Ketika kalian Memiliki aset di aplikasi S&M Crypto Hotbit tersebut Gimana enggak agak panik dikit ya Karena aset saya agak lumayan banyak Di Hotbit ini Apalagi dari Shiba ini Dan beberapa coin machine lainnya Karena rata-rata coin machine Hampir dikatakan paling banyak Ada di aplikasi Hotbit ini ya Dan Seperti Baby Dogecoin Bitgobby Rice Doggo LL Mas Dan Papua Risa dari Shiba ini Di sini banyak banget Gimana enggak ketar-ketir Apalagi ada tanah-tanah mereka Katanya sedang melakukan beberapa transaksi terbaru Ini pada tanggal 22 atau 23 Agustus kemarin ya Yang mana mereka mengirimkan Atau mengeluarkan dari aplikasi Hotbit tersebut Ini ada beberapa transaksi Sebanyak Kayaknya banyak banget nih ya Ada 21 juta dolar Ada 19 juta dolar Ada 2 juta Ada 575 ribu Ada 1 jutaan Ada juga 997 ribu Ada juga 1 juta 800 Jadi macam-macam ini ya Transaksi Itu menggunakan jaringan Tron Atau dari TRC20 di sini Kalau kita alamat walletnya ya Yang mana ini dilakukan dari aplikasi Hotbit Ke dompet yang tidak diketahui Dengan jaringan Tron Kok jadi agak takut dikit ya Tapi di sini Dari Hotbit newsnya sendiri Di Twitter resmi dari Hotbit Dia mengatakan dan menjawab Tudingan tersebut ya Oke Pernyataan resmi Dia bilang di sini Hotbit TX dompet panas adalah Kalau kita lihat di sini kan Di jaringannya dia menggunakan Tron Karena di sini awalnya T ya Dengan TRC20 Transfer yang disebutkan Di Twitter ini bukan penarikan Dari Hotbit Dia bilang Harap yakinlah Dan tunggu dengan sabar Untuk pengumuman kami selanjutnya Kalau kita lihat di sini Ada transaksi sebanyak 21.109.042 USD Dalam bentuk Stable Coin Tether Yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus Kemarin nih ya Wah Aku agak gerih dikit nih Kemudian para pengguna Hotbit juga Dia Membeberkan ada beberapa transaksi Yang keluar dari aplikasi Hotbit nih Kemudian dijawab juga nih Sama si Hotbitnya Dengan balasan Terbaru mereka Halo Dia mengatakan Hotbit Hot Wallet Itu berdasarkan rantai Tron Adalah Alamat Wallet Tron ya Sedangkan Alamat di screenshot yang Anda posting Itu bukan dompet kami Jadi kata dia Mohon mengertilah Terima kasih Terus dompet siapa dong Ini yang bertanya-tanya besar Terus kapan ini Si Hotbit ini Bakal segera selesai Kalian bisa ingat ya Di tahun 2021 juga Ini pernah terjadi pada si Hotbit Ini maintenance nya Agak lumayan Lama banget Sekitar sebulan atau Hampir dua bulan ya Ketika token Shiba itu naik Bayangkan Token favorit lagi naik Kita gak bisa melakukan Take profit Apalagi withdraw Nah bayangkan Sudah maintenance nya lama banget Dan ini Terjadi lagi di tahun 2022 Untuk aplikasi Hotbit Padahal aplikasi ini Sebenarnya ramah Ramah banget ya Kenapa? Karena hampir ada Beberapa koin micin Yang selain ada di Pancake Shep Maupun di Uniswap Di Hotbit ini Rata-rata sudah ada juga Jadi lebih menggunakan Yang melalui aplikasi Perdagangan kripto Tapi kurang beruntung ini Kenapa Hotbit ini Selalu maintenance nya Hampir dikatakan Dua bulan sekali itu Pasti ada maintenance Entah cuma 24 jam Entah cuma 4 jam 3 jam Atau berhari-hari Bahkan ini Dalam tahun ini Termasuk agak lama nih ya Tersama-sama seperti Di tahun 2021 juga Sekitar sebulan atau dua bulan Saya lupa Pokoknya agak lumayan lama Karena ketika Maintenance tersebut Aplikasi dari token Shiba Itu tuh gila banget Naiknya Oke disini Kalau kita lihat Twitter baru dari Twitter resmi mereka Ini di upload pada tanggal 25 Agustus Atau semalam Kurang lebih ya Hai karena fluktuasi pasar produk ETF Untuk menghindari kerugian pengguna Hotbit akan menyelesaikan likuidasi Untuk pemegang ETF Sesuai dengan nilai bersih Yang diperbarui dalam beberapa pengumuman Yang ada di alaman resmi mereka Nah Kalau kita lihat disini Ada pengumuman pelakuan aset pengguna Selama pemeliharaan situs web Hotbit mulai pada tanggal 10 Agustus 2022 Kalau kita lihat disini Hotbit telah menanggukkan beberapa fungsi Pedagangan deposi penarikan Dan pendanaan pada tanggal 10 Agustus ya Kalau kita lihat juga disini Ada beberapa perlakuan terhadap aset pengguna Di Hotbit adalah sebagai berikut Yang pertama adalah Pesanan terbuka pengguna yang tidak terisi Akan dibatalkan sebelum melayanan Hotbit Dipulikan Untuk mencegah kerugian Akibat fluktuasi pasar Kemudian untuk mencegah kerugian Yang disebabkan oleh Menahan posisi Semua posisi ETF Pengguna akan dikluasi secara paksa Sesuai dengan nilai bersih Yang relevan pada pukul 12 UTC Pada tanggal 10 Agustus Dan kami juga telah membatalkan Semua pesanan tertunda di Hotbit Pada pukul 9 Pada 24 Agustus 2022 Dan mulai melikuidasi aset ETF Yang dipegang oleh pengguna Kami akan mengurangi aset ETF Yang dimiliki oleh pengguna Sesuai dengan adaptan nilai bersih Di bawah ini pada pukul 12 Pada tanggal 10 Agustus kemarin ya Dan menambahkan USDT Tether Yang sesuai ke akun Hotbit pengguna Likuidasi aset ETF Itu akan berlangsung Selama beberapa hari kerja Setelah selesai Akan kami update dalam pengumuman ini Dan menginformasikan kepada pengguna di masyarakat Kemudian yang ketiga adalah Pendapatan produk investasi pengguna Akan terdistribusi secara normal Dibilang intinya disitu ya Rencana kompensasi untuk pengguna Akan itu dipublikasikan saat Situs web dibuka kembali Harap tunggu dengan sabar Dan itu pernyataan langsung Jangan khawatir Dibilang disini aset aman Jika Anda memiliki masalah Silahkan hubungi kami melalui Customer service mereka Secara resmi ya Ada di aplikasi ini juga ada Ada di email Ada di twitter Ada di telegram juga ada Tapi disini Sesuatu sesuai lain Saya ada hal yang menarik ini ya Ini saya dikasih tahu oleh Salah satu penghuni Grup telegram Marjana crypto ya Kalau kita lihat disini Dia memang Ini ada gambaran loh Ketika si Hotbit ini Bakar segera selesai Katanya main testnya Atau penangguhannya Karena kalau kita lihat disini Hotbit ini akan meluncurkan Relic Master League Pada tanggal 31 Agustus 2022 Ini kalau tidak salah Nama token ya Jadi apakah ini bakal ditunda Atau benar-benar real Pertanggal 31 Agustus Mereka bakal Seluncur atau listing Di aplikasi Hotbit Dan pengumuman ini Baru dilakukan Kalau kita lihat disini Mereka bakal meluncurkan Pada tanggal 31 Agustus Apakah sebelum tanggal 31 Agustus Si Hotbit ini sudah selesai Dalam maintenance mereka yang cukup panjang Hampir kurang lebih 17 hari lah ya Sejak mereka menanggukkan Pada tanggal 10 Agustus Kemarin Mas Rely ini Kalau kita lihat disini Ada token ya Token Dengan utilitas asli yang digunakan Untuk repressi Ada farming Ada buah dari Plexi Ethereum Real estate Sintesis Dan pemampatan token crypto Di industri hypotek Atau sewa Kalau kita lihat disini Mereka bakal meluncurkan token Yang benar-benar relik Itu pada tanggal 31 Agustus Dan apakah Hotbit bakal-bakal selesai Untuk melakukan penangguhan tersebut Dan sebisa digunakan Oleh Pala Pengguna dari aplikasi Hotbit Alhamdulillah banget ya Kalau sebelum tanggal 31 ini Hotbit segera selesai Dan diluncurkan kembali Serta Yang paling penting adalah Aset kita aman Tidak ada dikurangi Terus bisa dilakukan penarikan Bisa dilakukan pendagangan Baik dijual maupun beli Jadi semuanya bisa dilakukan Normal kembalilah Tidak ada yang kurang-kurangi Kemudian Jumlah tokennya Kalian perlu perhatikan ya Kalian pasti ingat Pastikan Kalau misalkan kalian pernah Lakukan screenshot Kepada aset kalian Kalian pasti ingat Berapa banyak jumlah token Yang kalian miliki Tapi kalau nilai aset kan Itu berubah Itu Nilakan nilai Harga coin kan Berubah-berubah ya Mengikuti Pluktuasi pasar Sedangkan untuk jumlah coin Atau jumlah token Itu tidak bisa dikurangi Karena memang sebegitulah Ketika Kita melakukan pembelian Token atau coin Tersebut Yes Kita semoga Diberikan kemudahan Dalam segala urusan Dan semoga Mudah-mudahan saja Aplikasi Hotbit ini Segera selesai Dan Masalah-masalah yang terjadi Pada Hotbit juga Semuanya selesai Sehingga Wallet dan aset kita Itu kembali Dan bisa dilakukan Perdagangan Maupun lakukan Withdraw kembali Amin Yes Mungkin itu Juta pas Abis Sampaikan kepada kalian Semua Ingat-ingat ya Semuanya Disclaimer on Dan Dior Kenapa? Karena berdagang keuangan Dari kalian sendiri Selalu gunakan Uang aman Dan santai Jadi apabila Marker dan Kedang biru Bulis Bulis Dan bagaimanapun Kalian itu Tetap tenang Dan santui Terima kasih